Intro Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 3 Haji Agustiar Sabran dan Haji Edi Pratowo menargetkan kemenangan hingga 70% di Kabupaten Kapuas pada Pilkada Kalimantan Tengah tahun 2024 Target kemenangan dengan meraih 70% suara di Kabupaten Kapuas disampaikan oleh Agustiar Sabran usai melaksanakan kampanye rapat terbatas di salah satu hotel di Kuala Kapuas pada Jumat 25 Oktober 2024 Agustiar Sabran mengungkapkan rasa optimisnya atas dukungan masyarakat Kabupaten Kapuas yang dinilai semakin kuat kepada pasangan nomor urut 3 Menurutnya, program-program yang mereka tawarkan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kalimantan Tengah terutama di Kabupaten Kapuas Dia berharap dukungan yang ada dari masyarakat Kabupaten Kapuas akan semakin solid hingga hari pemilihan tiba Untuk itu, diminta kepada tim relawannya agar mensosialisasikan pasangan Agustiar dan Edi Pratowo kepada masyarakat secara door-to-door dan melakukan kampanye dengan gembira tidak menyebar hoaks dan tidak menyebarkan kebencian Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfan Syah melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!